Halo guys Selamat datang di channel Welcome back Hari ini Saya akan bahas Soal mainan Sedilat ya guys Ini hanya Sebagai main anak-anak sih Kalau dilihat Main anak-anak, anak kecil Tapi Ini luar biasa Mainan yang Semua orang tahu Gak dewasa, gak anak Orang tua Dan ada adanya juga sih Ini ada Beberapa koleksi Mainan anak-anak saya sih Cuma saya ingin Coba sharing juga Teman-teman semua Soal Berapa Koleksi mobil As you know guys Ini koleksi mainan Kalian pada setahu Ini Hot Wheels guys Ini mainan Hot Wheels Hot Wheels luar biasa Sudah kurang lebih 50 tahun Masih berjaya Hot Wheels Pertama kali Berdiri tahun 1968 Bayangin sekarang Sudah 2021 Dan Penggemarnya masih banyak Gitu Kolekannya masih banyak Maisin juga ya Cuma mainan kecil Gitu Tapi banyak yang buruk Gitu Sebenarnya Hot Wheels Sejarahnya memang Mulai dari Amerika Sejarahnya Gitu Adalah seorang Harriet Handler Menciptakan Hot Wheels Pada 1960 Terus Mendirikan Satu perusahaan Bersama sang istri Yaitu Root Handler Bernama Mattel Incorporation Gitu Nah sejak 1998 Ini Mata pertama kali Memproduksi Mobil-mobilan Bermerek Matchbook Jadi So Hot Wheels Matchbook Itu S1 Company Dan Di Amerika sana Terus Di Indonesia juga Jadi selain ada Selain ada Hot Wheels sendiri Kemudian ada Matchbox sendiri Dan Beberapa Bentuk-bentuk Moda-modanya Juga berbeda-beda Gitu Dan Sudah Ratusan Mungkin Mungkin ribuan Mobil-mobil Yang Memang Mereka Produksi Dan Luar Biasa Modelnya Beda-beda Gitu Ada Modanya Yang Model Mungkin Sekarang Mungkin 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 Mi Mungkin sebagainya jadi salah satunya ini kita Oke saya mulai ini adalah yang masuk ke Indonesia sebenarnya sih sebelumnya sejakannya masukin Indonesia kurang lebih di 1970-1970-an masuk alat ya baru malu sebenarnya 2007 sudah mulai rame-rame gitu sebenarnya pertama masuk mulai itu dari 2002 2002 masuk kemudian kami dan akhirnya sampai sekarang itu bagusnya sih memang hotfool itu kadang orang bilang dikas gitu dikasih tuh yaitu bahan mobil dari bahan metal gitu dari bahan metal yang dileburkan kemudian dijadikan beberapa model-model Oke jadi ini salah satunya so as you know itu mostly sih kebanyakan buatan sekarang itu hotfool itu kebanyakan buatan malaysia kemudian buatan Vietnam kayak gitu ada buatan Cina kemudian ada juga yang kuenya juga gitu jadi salah satunya sih kalau bisa dilihat ya bisa dilihat di sini ini made in Malaysia kemudian 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 di sini ada beberapa tipenya 1186MJNL71L Camino nah ini mobil namanya El Camino nih kayak gitu bagus sih dan kalau dimainin anak-anak nih kayaknya seperti ini tapi oke gitu bagus ini dibuatan kita buat dari metal jadi ya bagus gitu dan sampai sekarang kualitasnya tetap bagus gitu ini salah satunya oke ini satu kemudian kita juga ada Tara nih ini salah satu buatan dari hotfool nih made in Thailand tuh jadi beberapa bagus tuh dilihat kualitasnya amazing gitu ya gitu kualitasnya amazing dan sampai sekarang gitu dari bahan bakunya luar biasa metal semua terus ininya bahannya juga keren banget kalau gitu oke oke ini salah satu mobil futuristik sih sekarang enggak tahu aslinya ada atau enggak tapi So far ini kayak mirip-mirip Lamborghini belakangnya ya mirip-mirip Lamborghini bisa bisa kelihatan juga kalau ada mobil aslinya di dunia kalau ada keren banget ya guys ya so futuristik gitu ya ini kerennya orang-orang apa orang-orang hotfool gitu ya matchbox gitu luar biasanya itu desainnya keren-keren unik-unik gitu nyelaneh nyeleneh ada yang aneh ada yang keren gitu ada yang oh bagus-bagus gitu ya macem-macem ini kerennya kayak gabungan itu gabungan antara mobil dan helikopter kelasnya kayaknya bisa terbang deh kayak gini segala tuh ini si Medin Malaysia ok Medin Malaysia Mata skyboard oke ini namanya model skyboard gitu jadi di sini seperti ini betul sih bisa di jalan kemudian kalau urgent kalau macet ya keren banget ya kalau masih bisa terbang kalau di Jakarta kayak gini ada mobil kayak gini keren nih jalan tol nggak akan macet gitu kalau macet pada terbang semua keren ya kayak gini mudik nih wah mudik banget macet-macet terbang kelabakan polisi deh ya oke Skyboard jadi dia disini ada produksinya nih 2018 ada produksinya 2018 jadi setiap model yang dia produksi ada app produksi 2018 ini isi nih produksi 2007 Hai produksi 2007 kalau ini jadi setiap mobil pasti ada kodenya gitu jadi produk pasti ada kodenya gitu sampai sekarang malah bah ada beberapa mobil yang pertama sekali dibuat oleh Hot Wheels itu bener-bener diburu oleh banyak kolektor-kolektor gitu dan harganya fantastik gitu sampai sekarang masih banyak beberapa model-model yang bener-bener diburu gitu jadi ada beberapa mungkin yang reject yang cacat tapi itu diburu karena seribu satu atau dan itu terbatas dimitip gitu dan masih banyak diburu dan harganya juga bisa hangin malahan ada yang harganya berapa miliar cuma mainan doang tapi itu lebih luar biasa gitu banyak banget kolektor-kolektor dan isi uno kolektor-kolektornya bukan anak-anak loh apa-apa-apa penyuka mobil-mobilan mobil-mobilan yang kualitasnya keren lah gitu next Oke ini saya ambil-ambil aja ya ini salah satu mobil Muniru ini kali ya Muniru Hot Wheels gitu nah ini mobil-mobil anabal-abal sih KW berapa gitu ya nih 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 ini keren ya ini cuma mana-mana sekejap nih ada yang mau jadi koleksi nih apa-apa gitu di selatan tahu juga ya tahu juga setelah tahu juga nih kalian bisa bedain juga ya mana yang best quality di sini ya Hai kemudian ini dia kerennya nggak ada turbo banget ya ini Hot Wheels 2012 2012 tapi kalau sekarang kita bisa lihat ada beberapa perubahan juga ada beberapa perubahan yang Hot Wheels dikeluarkan gitu nah ini kalau ngeliat ini kayak plastik gitu deh kayak plastik jadi kalau ngeliat gitu ada dasarnya banyak plastik mungkin enggak tahu lah ya sekarang banyak gempuran mobil-mobil yang luar biasa produksi-produksi yang lain kemudian mungkin bahan bakunya juga agak meningkat harganya sebagainya akhirnya dia mengeluarkan yang seri yang seri dasarnya itu cover belakang cover bawah mobilnya itu plastik tapi ini dia masih metal ini ada masih metal tapi seplastik-plastiknya kuat loh ini produksi-produksi 2012 mata Hot Wheels WH Pursuit Median Malaysia masih banyak sih Median Malaysia sih gitu oke jadi ini WH Pursuit ini mobil polisi buat internet para bandit-banditnya ini ada turbo keren ya ini bagus banget sih kepikiran gitu kan kayak tubuh kayak gini ini orang desainer kotunya keren-keren ya imajinatinya luar biasa ada beberapa juga saya baca juga Hot Wheels itu kerjasama dengan beberapa produksi film gitu ya film puturisik-puturisik kayak Batman kayak gitu Warner Bros mulai beberapa film puturisik yang mobil-mobilnya keren-keren dan kerjasama akhirnya beberapa mobilnya di apa ditiru oleh Hot Wheels dan dikeluarkan dalam seri mainan-mainannya gitu dan ini juga banyak diburu juga juga penangkernya ini lanjutnya nih mantap nih guys mobil-mobil mobil brio nih guys mobil brio lembahannya banyak sahabat kalau bener real nih waduh udah nimble kanan-kiri ini banyak lebih gini nih cuma bisa di track nih Oh segini setaban gini ya ini ama anak-anak ini udah lagi yang lempar udah dimainin warna-warna tapi dekos kekuatnya ya ini perempuan ini masih metal bahan-bahan oke ini produksi juga bayangin ini produksi 2003 sekarang udah 2021 bisa masih ada namanya sih tapi memang lebih banyaknya di Malaysia juga guys PC ini di Malaysia ini apa namanya mustang Hot Wheels mustang Hot Wheels mustang hot Wheels mustang hot Wheels mustang wah keren lah guys kecil-kecil sampai rawit nih kayaknya ini ini slindernya ini 12 slinder sehingga sudah patensi nanti nanti next jadi nah so jadi setelah mobil-mobil kecil ya mobil-mobil kecil juga memang Hot Wheels itu ngeluarin mobil-mobil yang lebih besar sekarang sekarang gua juga di TV atau di berita-berita gitu di YouTube ya sekarang itu di mall juga pasti melihat dia itu udah produksinya bukan cuma mobil-mobil kecil sama mobil-mobil besar ada juga mobil yang lebih besar lagi gitu jadi satu perberapa gitu begini makin besar-besar gitu tapi pemimpinannya juga masih banyak gitu jadi ada mobil yang kecil gitu kayak itu resolusinya kayaknya apa ya dibilang ya orang masih teknik namanya lah nggak tau lah namanya jadi ada beberapa yang mobil kecil lebih besar mungkin mobil lebih besar lagi ini 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 pasti ini mereka ini 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 nge- אח kata ditanya gak biasa ya, ditanya keren-keren gitu, kalau ngelihat dari bentuknya, dari modelnya, dari kacanya semuanya, dita banget gitu, dari sampai bawah-bawahnya dita banget, kemudian ada ini nya, kemudian kacanya, bahannya juga keren, kemudian ada ini ya, gardannya juga ya, ini nya penggerak kodanya, mesinnya, so detailnya, dita banget, keren, keren banget, ini terus, ambil, futuristik, kayaknya belum ada sih, di aslinya, bisa lihat ya, ini cuma satu nih, ini cuma satu, pengemudinya cuma satu, mobil barat, ini keren, pengemudinya cuma satu doang, ini, yang gua ambil, ini kan, ini bisa dicopot sih, bisa dicopot, keren, ini turbonya, gitar banget sih, ini, ini made in Thailand, yes, ini made in Thailand, kemudian tahunnya, oh, gua nggak lihat pada tahunnya, tahun berapa, di sini nggak ada deh, tapi tren sih, kekuatan warnanya, keren, yang gua nggak ngerti, ini buat apa ya, pengaman kali ya, jadi ini, levelnya cuma satu, keren, ini jenisnya mana, buat luah, lagingan di dulu mengenai, ini sekeran ya, sekuat, serinya, serinya Moto Blade, ini serinya Moto Blade, keren ya, Moto Blade, yang gua lihat juga, beberapa banyak ada yang, koleksinya ratusan, ribuan, ini senang lihatnya ya, keren, ini versi Moto Blade, made in Thailand, ini bisa dilihat, keren banget, bisa dilihat, keren banget, bisa, akhirnya modelnya macem-macem gitu ini eh ini makasih Oh iya ini mata cuman di titik hitam gitu ya kalau ini Hai ketika ini saya dilihat Hai uh w-word speed HP word speeder made in Malaysia made in Malaysia 2019 matel hotel terus penggas keren hai 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 nggak ada yang enggak suka nih anak-anak kalau kasih mobil-mobil kayak gini wah pada sukan anak cowok wah keren lah dia bagus dari dulu sampai sekarang logonya tuh keren nggak berubah Hai melihat di Amerika tuh banyak adventure adventure yang kayak kecepatan tinggi hot wheel gitu oke 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 yang gede-gede nya gitu mobil asli-aslinya yang dibuat kontes gitu sekarang kecepatan dan lain sebagainya pada keren lah Hai kecilan ya buat bikin mainan anak yang kecil-kecil gitu Hai tapi dita surika kalau ada-ada kemudinya gitu ya pada kemudinya ada Hai kursinya ininya ini salah satu mainan toporik nah gua nih Oke ini taruh sini oke ini taruh sini next sekarang main yang lain keren Oke ini ini kalau gua lihat ini modelnya kayak model angkutan di Filipin Filipin ya nah tuk-tuk nih ini angkutan tradisional orang Thailand ya tuk-tuk kalau kita dulu ya dulu ada juga kayak gini kayak ngopletnya si mandra kayak gini juga ya lucu gitu ini kayak terkeren gitu ya nah yang tadi gua bilang resolusi bukan resolusi gue baru kepikiran skala kan ada beberapa skala yang berbeda biasanya ada yang skala 1 4 1 3 1 18 1 50 kayak gitu skalanya jadi skalanya beda-beda ada yang yang lebih besar lagi gitu dan ada beberapa mereka juga produksi mobil-mobil yang bener-bener real yang digunakan yang ada di dunia itu mereka produksi juga agak dirawatnya mana tuh ini terus masih di lempar-lemparnya catnya keren gitu kuat awet gitu awet sampai sekarang nih ini bandar yang sebagus Oke ini bisa dilihat ini Rod Bandit modanya Rod Bandit dari hotel oke made in Malaysia made in Malaysia di produksi 2019 2019 Indonesia hotel ini ada plastik jadi ada beberapa yang alasnya plastik atasnya metal alasnya metal katanya plastik beda-beda tapi kokoh gitu loh mainannya kokoh gua ini dulu mainan kayak gini mahannya luar biasa tapi sekarang udah lebih murah sih ini awal-awal mahal ini awet ini keren ini tuh saling dalamnya ada kursi-kursinya tuh guys ada kursi-kursinya kerenusinya mantap lah semuanya kerenus wah ini medium Malaysia so far memang lebih banyak sih medium Malaysia oke di sini oke next kita lihat oke ini tuh guys ya biasa nah tau apa ini aneh banget ya capung loh mobil jadiin capung ini lucu gitu kalau anak-anak kecil kayak gini lucu gitu mungkin dari sisi marketingnya hebat gitu ya dia menciptakan beberapa model yang out-of-the-box yang ketika anak-anak dia tuh pengen beli gitu ayah pengen beli mobil-mobilan gitu mereka nggak tau itu apa ini pengen beli mobil-mobilan tetep keren banget kayak gitu keren banget amazing lah ini pengen beli mobil-mobilan gitu ya bagus-bagus dari memilih warnanya ya terpaduan warna antara merah kuning dan sebagainya keren sih mesinnya ini kepalanya ada matanya ini kayak kayak lampu depannya nih kayak lampu depannya dia kelihatannya ya keren kayak lampu depannya gitu ini oke let's see kita lihat ini made in Malaysia guys ya bisa dilihat made in Malaysia oke tipe oke bener oke tipe oke bener Dragon cell Dragon cell itu capung capung gitu ya capung 2009 ini 2009 produksinya oke ini hijau hijau ya ini kuning ini bagus gitu ya ini kayak guntungnya kayak gini hebat 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 ini ini lama-lama bisa oke guys sekedar informasi hotfield itu yang paling mahal ya guys ya hotfield paling mahal itu hotfield termahal itu rearroading Volkswagen Beach Bomb itu produksi tahun 1969 Hai itu Bobby Volkswagen warnanya pink itu mahal banget loh kayak gitu warnanya nggak mudah sih sebenarnya kalau ngelihat sih kayak oke udah mungkin dari 69 sampai sekarang itu mulai pudar ya termakan usia termakan zaman gitu ya udah mulai pudar merah muda tapi kalau gua lihat sih pinggit loh petting juga warnanya merah mudah pemiliknya pascal pascal itu dia punya salah satu kolektor hotfield yang paling dikenal gitu dia punya itu hotel termahal clearroading Volkswagen Beach Bomb 69 harganya itu plus minus 72.000 USD disetarakan dalam rupiah itu di 936 juta kayaknya bisa lebih lagi sih dengan kurs sekarang itu bisa mungkin sampai satu teman-teman dan itu paling dicari dan dia masih belum mau lari bisa coba bilang cuma ya dia buat koleksinya gitu gitu jadi bener-bener pascal itu salah satu kolektor mania itu udah tua mbak guys udah tua udah berumur tapi dia mania banget untuk koleksi produk-produk dari hotfield mainan-man yang lainnya itu nama lengkapnya sih Bruce pascal gitu dia punya kalau lu tahu dia koleksi mainan dari hotfield produk-produksi makel plus minus adalah 3500 hotfield hotfield plus 175 jenis limited edition gila ya 100 dia punya 175 limited edition kalau dia lelang berkaya dan dia punya 3500 hotfield wah ini nggak kayaknya kurang lebih di kolom lihat ya dari dari mulai lanjut 68 sampai dengan sekarang ini beritaan anak-anak yang kenal dengan waktu itu ketika orang mainan tanya aja mainan main mainan mobil-mobilan apa pasti hotfield yakin kalau anak lalu tanya suka mainan-mainan mobil-mobilan apa hotfield kali gitu gitu kan ya aja kayak kayak ini aja hotfield itu sudah mendara daging gitu nama mainan pasti hotfield ya begini hotfield gitu sebenarnya ada moden-modenya tapi orang bilang ini hotfield gitu kayak aqua aja gitu mau minum apa aqua padahal isinya mineral gitu guys jadi esing gitu udah luar biasa sampai sekarang perusahaannya mantap gitu ini ada beberapa turunan ya ini apa ya ini traktornya pikiran juga traktor juga dijadikan model petil gitu nggak tau ini sayang tuh bahannya udah ada hari bisa digunakan sih bisa digunakan kekuatan juga kekuatan bagus gitu gitu ya pasti tuh mobil-mobil yang dari jaman dulu sampai sekarang tuh yang dia jaga tuh adalah kualitas kualitas number one gitu jadi mau kemanapun itu bahwa udah pasti kualitasnya terjaga banget gitu tektor gitu di traktor yang mantaplah ini traktor yang mantaplah ini udah udah patah nih ini kan dia ada ininya ada ini kenal potnya mati kenal potnya di atas lagi ini ke sini yang dikenal potnya mati ke patah harus ini street clever ini hotel so jadi Malaysia teman-teman masih Malaysia ini produksi nya mau bisa teroboh enggak ada tahunnya sih enggak ada tahunnya eh enggak tahu ya kenapa ada yang ada tahunnya kebanyakan ada tahunnya mungkin ada kode-kode yang teman-teman gua enggak tahu jelas ini ini enggak keren dah hai 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 bajak ini bahannya metalnya tebal tuh lemparinnya enggak akan rusak nih kumat nih tapi plastik dalamnya metasnya hebatnya tuh hotel itu dia buat dari mainannya terus dari tracknya terus dia buat dari tempat koleksinya dia dia buat semuanya gitu pendukung dari mainan-mainannya tracknya itu macam-macam gitu ada yang sampai berapa meter gitu itu mainannya itu buat balapannya ada nah gua juga punya cuma sekarang udah dipakai tuh mainannya bagus-bagus bisa dilihat terus kayak ada suitcase ada covernya gitu kemudian tracknya kemudian juga ada buat apa buat majaminya kalau kalau dilihat sih rata-rata mungkin sekarang harganya harga paling murah mungkin karena gua ada di indomaster apa-apa gitu 25 ribuan enggak ya udah dapet gitu tapi tergantung edisi guys tergantung edisi bisa ada yang ada yang lebih mahal gitu tergantung edisi yang dikeluarin ada yang 50 ada 100 ada sampai 300 tergantung jadi tergantung dari serinya seperti apa modenya seperti apa gitu dan memang lebih mahal itu memang yang beberapa link-nya seperti itu keren ini ini oke 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 itu penyataannya nih guys tebak ini buatan hotfills atau buatan nggak oke benar ya ini kalau gue lihat ini tipe mobil ces yang gue lihat ini kayak mobil ces ini mobil ces ini mobil ces taralalala buatan ini luar ini buatan tomica tahun Vietnam gue dapet ini di jepang guys gue pikir juga gue pikir juga ini hotel tapi pas dilihat ini buatan tomica tomica gua dapet di gua beliin gua tanah gua ini di jepang dan mereka juga ngeluarin sesuara apa mobil-mobil yang yang buatan anak-anak gitu tapi juga ini dilihat gak ini juga kualitasnya juga bagus gitu sama gitu cuman mereka terbatasi mereka kebanyakan mobil-mobil yang memang mobil-mobil yang ada nyata di dunia gitu buatan honda kemudian toyota kemudian suduki kemudian apa BMW dan sebagainya gitu eh seminiatur-miniatur gitu oke ini gak perlu berubahnya tidak juga ini just set 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 nih gua bayangin ya gua pikir ini kayaknya cuma ada di kartun ini cuma ada di kartun kayak gini udah udah bisa muter banget kayak muternya kayak gini ya ini tuh ini masih jalan semuanya masih jalan jadi gak sudah kemana-mana gua udah dimainin jadi udah beberapa chatnya udah hilang juga di di ini master hotel ini baserk model baserk disini oh ini dia made in Thailand guys ini made in Thailand ini ada beberapa yang gak ada tahunnya ada beberapa yang gak ada tahunnya ada beberapa yang gak ada ini ini bisa kelihatan lucu-lucu pasti lihat ini mainan buat anak harusnya udah tes berapa tahun gitu satu dua tiga tahun masih oke oke gitu masih di main-mainin gitu tapi kalau misalnya udah 5 6 7 tuh Oh senang-senangnya jadi kayaknya mainan ini cocok untuk di atas dua tahun gitu ya di atas dua tahun tiga tahun banget 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 ini buat apa gitu Mestinya buat apa ya ini badin ini ini kalau ngancurin polisi tidur guys yang lagi kesal-kesal posisi tidur nih posisi tidur yang aneh-aneh nih wah ini garis nih aku tidur kayak gitu ngacurin polisi tidur nih kayak gitu kiran juga nih amazing buat ini ya keren itu ini ya coba ke-1 terus tadaaaang ini adalah toilet duduk guys aduh kepikiran ya ini drug tapi toilet duduk Hai ini terjadi duduknya buat gila segeri agaban nih Aduh yang bikinnya juga parah gitu ya masa toilet duduk taruh sini penutupnya mana enggak ada ini buat gila nih buat pingkong nih pingkong pup disini pingkong masuk Jakarta nih si komo lewat nih si komo sini aja nih aduh aduh Hai pilih matel nih Gotago nggak ngerti lah nih bodainya Gotago Toilet Go Go dia masukin Hotfield kecil banget Hotfield keren banget Hotfield Gotago ini adalah punya bener-bener made in Malaysia Matel Betago Hotfield Betago keren ini adalah punya bener-bener eh dia ngeluarin tuh sedetail mungkin ya sedetail mungkin meskipun kecil skalanya kecil mainan anak tapi jadi dia ngebuat seprofesional mungkin buat bisa menarik hati anak-anak nggak juga hati anak-anak juga orang-orang dewasa supaya memamaze gitu dengan buatan dia yang detail gitu gini kekakannya semuanya keren lah KTP haru sih gua beli buat anak-anak bintik gua lihat yang manak-unik lucu sih keren ini ini yang banyaknya yg yang incluso terkecil ini bisa jadi backup ya guys ya buat ini buat King Kong mandi buat Guncila mandi disini mantap lah ini bagus ini disini guys untuk informasi juga ya hotel itu dia mengeluarkan 16 seri pertama yang dibuat di 1968 dikenal dengan jurukan The Original Sixteen atau Sixteen gitu ya yang memang ada 16 mobil yang memang dirilis foto pada kemunculan pedananya memang di yang tadi gue bilang itu The Original Sixteen beberapa menyebutnya memang Sixteen sistem pertama dibuat oleh Harry brandi yang memang merupakan desainer yang dinyata gitu itu juga yang salah satunya gitu nah model sukses ini merentang dari Camelo Baracuda Converto Mustang hingga Deora terdiri warna hijau di Ford jikar pada dirulangnya di Tiber juga di Hot hip hingga merah muda untuk mustangnya gitu memang pada awalnya juga memang pada awalnya diremehkan sih guys malumlah mobil apa perusahaan pertama dia membuat mobil mainan-mainan gitu ya mungkin dulu mobil mainan dari kayu gitu ya guys mobil mainan dari sesuatu yang bukan dari metal, jadi memang awalnya dilenaikan sih, dilenaikan ternyata memang Halloween perlahan sukses gitu, pada tahun pertama pelucurannya Mattel berhasil menjual lebih dari 16.000.000 unit estes, 16.000.000 pertama 1969, satu tahun berikutnya sudah menjual kurang lebih 16.000.000, kayaknya yang pertama belum masuk ke Indonesia, karena Indonesia baru masuk di 2002, jauh sekali gitu ya, jadi masih di dunia Amerika mungkin Amerika, Eropa lain sebagainya sudah mengeksi 16.000.000.000, gitu, nah pada tahun 69, Sipo Hot Wheels mengajak Ira Glyph Ford, yang merupakan desainer mobil Chrysler, dan dari Wood, dari Ford, Wood, yang kemudian menjadi desainer ketahuan gitu ya. Wah, mantap lah, gitu, memang itulah perusahaannya, jualan yang kurung, pasar juga tidak tuas gitu, memang lebih, Hot Wheels pada awalnya sih memang lebih menargetkan untuk anak-anak usia 3-8 tahun, gitu. Nah, tapi memang ketika para pembeli generasi awal ini beranjak dewasa dan jadi ayah, mereka juga ingin mengenalkan sekaligus mewariskan mobil-mobil Hot Wheels pada anaknya, gitu. Mereka adalah pasar yang dulu punya kenangan dengan Hot Wheels, gitu. Jadi, sekarang baik itu sang ayah dan sang anak sama-sama suka dengan Hot Wheels, sama-sama mengagumi mobil-mobil buatan dari Matel ini, gitu. Selain model-modelnya yang variannya banyak, gitu, model-mobil banyak, gitu, kualitasnya bagus, kemudian model-modelnya sangat lama, dan inilah yang membuat di Hot Wheels itu ikagumi, gitu. yaitu dengan kualitasnya yang bagus, oke, itu intermezzo, nanti tambah intermezzo lagi, gitu, oke. Nah, ini Pamex-nya, ini untuk model-modelnya kayak model ini ya, mobil-mobil dakar gitu ya, mobil-mobil dakar gitu ya, keren nih, hijaunya hijau bagus nih. Ini bukan hijau bulu kukus ya, guys ya, yang bikin, bukan, ini keren. Ini Hot Wheels, made in Thailand, guys. Ini made in Thailand. Ini ada mesinnya, makin ini tambah mesin atau benar-benar matinya, gitu. Ini ada mesinnya, makin ini tambah mesin atau benar-benar matinya. Bahannya juga berbeda, gitu. Jadi, dia mengkondisikan antara mobil offload gitu dengan mobil offload gitu, benar-benar berbeda, gitu. City card dan lain-lainnya berbeda. Ini udah berubah nih. Dulu nggak kayak gini, dulu benihnya. Tapi dia udah berubah sekarang, nggak lama. Nih, lihat dia udah, catnya udah cepet-cepet kayak gini. Tapi still, gitu, bertahan. Ini, gue beli dulu waktu. Oke, siap. 4 tahun, 3 tahun, kan tau. Sekarang gue udah 3 tahun. Dia-dia masih menukai. Oke. Ketika jalan-jalan mau kemana, ada mainan. Wah, dia lagi 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 lagi. Gitu. Dan memang, kalau dia tidak gitu. Jadi, hotel itu untuk yang anak-anak yang udah dewasa gitu. Tapi yang suka. Tapi sih, meskipun ada dewasa, dia tetap di sebuah tanah. Gitu. Dia tetap menukai mainan-mainan kayak gini. Gitu. Dan kebanyakan, kalau yang udah dewasa itu, dia nggak dimainin sih, guys. Dia nggak dimainin, nggak kayak anak-anak gitu, guys. Dia hanya dia beli, dia pajang. Dia beli, dia pajang. Gitu. Jadi, ini bisnis juga sih. Kadang ada yang suka kolektor, bikin-bikin satu perkumpulan, dan mereka tukar-tukaran. Gitu. Ada yang nggak punya, ada yang ini. Coba-coba jadi duit. Gitu. Dan software untuk orang-orang dewasa. Ini dia beli, diaktif. Dia beli, nanti dia beli. Dia nggak mainin. Gitu. Beda, kalau anak-anak kan benar-benar benar-benar dimainin. Yang digerak-girakin, di... Wah deh, apa-apain ya. Gitu. Tapi kalau akan jelas-jelas. Sebenernya di koleksi, di tip-tip. Jadi, cincang lah. Itu loh. Tentu banget dia. Mudah buluk. Tapi suka dia. Kan gue suka dia, suka. Keren. Gitu. Ini. Keren banget. Hebat. Oke. Next. Gitu. Gitu. Tah. Gitu. 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 Ini. Yang aslinya itu. Kalau yang riunya itu. Gitu. Ini. Kedaraan. Ampidi. Gitu. Gitu. lihat ada di Amerika kendaraan anti-dip dia geraknya itu menggunakan kipas gas dua kipas dan dia bisa dan dia bisa ada di dua area dia bisa ada di laut dirawat dia bisa di jalan ini ini pakai kayak kayak apa karet kayak kuat banget gitu kayak bagian yang kuat gitu di daerah dia bisa kayak gitu jadi di air apalagi dia dengan kekuatannya dengan kekuatan kipas ini untuk menggerakinya ini kalau lihat 1 2 ini ada 5 silinder guys dibuatin sebenarnya 1 2 3 4 5 silinder keren nih ini detailnya ada kipas juga juga pasti naik pada disini sih yang kalian keren sih tapi si matel ini hotfills ini dia menggabungkan antara api di kendaraan api dan mobil akhirnya dia kasihlah banyak dia kasih banyak itu jadi kayaknya kalau realnya mungkin ya kalau di jalan itu banyak kebawah nanti kayaknya bisa kebawah gitu terus kalau misalnya di lautan gitu ya di perairan banyak naik ke atas jadi yang mainnya gini keren banget ini lebih sudah proper strong proper strong hoover hoover strong guys 2014 ini produksinya 2014 made in Malaysia 2014 made in Malaysia banyak Chicové coba bagus-bagus ini catnya cuma kuda sih mantap ya next 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 ini udah bulu, kawalnya bening sekarang udah bulu gini ini lebih balap lamborghini ini ada di belakang yang besar dan depan yang kecil perpaduan-perpaduan merahnya bagus stripnya juga bagus ini ada kemudinya ini mesinnya meskipun dia tutup sini mesinnya ini berat ini ada mesinnya 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 di belakang mesinnya di belakang ini ini ada kemudinya ada kupinya kemudinya ada ini atau apa tuh keren begitu nih serinya serinya tim infakidu 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 made in Malaysia mater ini enggak ada tahunnya juga guys yang pasti udah lama sih itu kelihatan gue coba buka ya Hai usah-usah banyak itu paten gitu dia kayaknya dibuat sengaja untuk dipatenkan gitu orang nggak bisa buka-buka gitu kecuran ditabrak-tabrak tidak lepas sendiri segera informasi juga ya memang yang gua lihat juga menjauhnya sekarang jadi ban kolektor gitu terutama di seri-seri langka dan terbatas saat ini memang hotel termahal di dunia di dunianya ada yang tim beriklodin Foxlogan itu guys gitu model VW warna muda dan ada pekan selantai warna kuning yang menembus kedela ini adalah versi kurwa rupanya guys gitu versi kurwa rupa yang memang juga tidak jadi dirilis di sebenarnya sih di dunia ini hanya ada dua barang yang dicat mereka muda yaitu versi kurwa rupa rupa yang ada di bagian sampingnya nah memang karena memang itu hanya apa pajangan gitu ya sebagai pura rupa apa ya dibilangnya prototype doang gitu jadi memang enggak ada di produksi guys cuma prototype doang itu kenapa itu mahal banget gitu protetip doang gitu yang memang sengaja gitu kalau nggak saya itu memang buat anak-anak cahaya gitu ya kalau nggak kayak gitu jadi itu cuma Handy sekaranya kita ada 4 milia kita kan karena sekarangф Pand như hå ternyata baiknya lebih juga ada 4 miliar demikian semua temen buaternya udah seharusnya di sini yaaudah ini yang mungkin lebih baik pemiliaran kaki itu lah model-modelnya kalau memang ada faktor yang ngelaki dari awal sampai akhir wah bayangin rumahnya hotel semua ini hotel 45 hotel semua hotel itu salah satu perusahaan yang terbesar sekarang salah satu perusahaan mainan terbesar di dunia gitu dan ini hobi sampai sekarang memang terus masih bertahan gitu disamping rencaran sekarang produk-produknya produk yang jadi digital jadi dia masih bisa survive bertahan untuk mengeluarkan model-model mainan-mainan anak as you know sekarang anak kan mainan handphone handphone apa-apa handphone jadi kinjak kanan-kanan dia udah mulai mainan dia udah kurang udah main-main main game wuuh waktunya berapa jam jadi memang agak agak bener-bener bertahan survive gitu mobil tarah nih dia memulai motor gua lihat juga ada motor ada helikopter ada pesawat dia buat memang lebih banyak mobil-mobil tapi itu dia buat pesawat buat motor sepeda juga ada motor atau trail juga ada semua semua alat transportasi dia buat gitu ya alat transportasi dia buat semua ini motor besar ya ini ini ada kenapotnya kenapotnya ini 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 jadi Malaysia 2014 Haiti ACFA 09 Alexis 25 Alexis 25 ini agak persis nego dah banding-banding ini ada atau ada yang pecah deh yang pecah jadi saya juga sih kuat ini nolah anak-anak usia dulu jam 45 tahun kan enggak meting nah ini ini nama temen-temen nyalam petang pari ini dan kisah tahan sosial perbaik 1500cc nah ini dikati kuat hai 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 kita lanjut ini kita lanjut ini dua Nah ini ini pahami ini saya bawa minuman-minuman gitu ya saya bawa minuman-minuman gini mantap lah ini keren juga sih ini trip ya ini di Malaysia Oh yang kerennya ini buat ngangkut bareng ya keren banget ya bikinnya kayak gini gini kayak biru transparan kayak dia ngangkut-ngangkut botol-botol minuman gitu ya yang kerennya oke ngambil kayak gini dulu bisa lihat nih Wah mesin gede banget mesinnya mesin sport guys simsport ini kenapa ini juga 448 enggak akan bosen lah anak-anak piliin banyak sama ayahnya gitu buat buat enggak terlalu semuanya gadget ya buat mengalihkan perhatian anak-anak dari gadget apa salahnya bingung buat bapak-bapak gitu dulu pasalnya bingung opi jadi main lah gitu enggak kan lebih lah kayak gitu jadi supaya dia dialihkan pikirannya dengan game dan lain dengan game dengan wakilnya dengan game handphone gitu jadi ada satu ada satu dua hari lagi tuh hari bebas handphone yang dia bisa main dengan mainan dia ini saya juga kos 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 murah lah 25.000 itu malah ada yang malah ada ada yang 19.000-15.000 juga ada kayak gitu ada yang mahannya juga ada sih jadi kalau bukakannya juga keren ini kalau kena hujan ini coba ini lanjut 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 oke ini dia ada ini dia ada ini dia ada apa ini ada 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 itu ada ini kepalanya ini bentuknya ini bentuknya isinya keren ya ada Dragon jadi benar-benar yang bikinnya apa arsiteknya gitu keren gitu apapun dibikin ya yang buat menarik anak-anak gitu kan lucu gitu kan yang gini kayak mau dikepal gitu dan agaknya ya giginya ini pistolnya gitu robot gitu ini rojila kayak Godzilla ya ini rojila cuma saya ngerti kalau di jalan ini ini amazing yang nilat modelnya Dragon ini buatan Malaysia buatan Malaysia rojila ini kayaknya terindik terinspirasi dengan film Godzilla keren juga ya keren yang gue bilang sebelumnya ini gimana kalau jalannya ini kemudian ini kemudian di sini musuhnya segede gawang gini gimana jalan nggak kelihatan galegas ya cuma cek nih hebat nih bagus ini bisa motor bisa digerak-gerakin nge-gerakin bagus tantri jadi hotel banyak juga mobil-mobil yang tenter sih itu hebat maksudnya bisa tegaknya luar biasa ngebuat mobil-mobil yang bagus mobil-mobil yang bagus suka anak-anak sih jelasnya gitu kan anak-anak suka yang aneh-aneh yang kesini lebih keren Oke ini terus ini Oke next ini ini juga nih nih kayak mobil-mobil jalan dulu nih surf shop ke zaman dulu hijaunya kemarinnya ada papan selancarnya ini ada papan selancarnya KPM karena hijaunya nanti-jauh dog gitu ya nge-jauh dog terus ini shop and shop ini modennya shop and shop yang modennya medialisya medialisya 2016 2016-2016 belakangnya sih keren keren ini sport mobil sport manusia ini pada di luar kecil sih teribat dalamnya ini hit apa hitam itu tapi detailnya tetep waktu itu tetap mementingkan kualitas gitu so detail yang yang bikin orang suka beli gitu yang bikin mobil-mobil itu mobil-mobilnya terkenal terkenal gitu ya mobil-mobil terkenal kayak jentral motor motor Chrysler gitu Ferrari Mazda Toyota gitu jadi memang waktu itu memiliki lisensi untuk membuat skala model-modelnya jadi banyak juga mobil-mobil yang yang keluaran-keluaran yang aslinya dari produsen-produsen mobil yang benar-benar dibuatkan sekarang yang kecilnya satu berbanding 60-50 atau satu berbanding berapa gitu Jadi memang semuanya begitu apa begitu perpik sudah punya esensi-esensinya jadi memang waktu itu dia punya blue cream-nya gitu punya blue cream-nya dia bisa produksi semua mobil-mobil yang buatan-buatan produsenya pengurusan saat ini yang terkenal misalnya Ford General motor gitu ke Mazda Toyota Honda itu yang apa yang punya resensi dan dia buat banyak model-model warna-warannya semua juga banyak yang bagus banget gitu dan ribuan koleksinya ribuan ini kita udah ribuan mungkin kita akan model-modelnya maka kita lebih 50-1000nya yang sudah diproduksi oleh Sophie dan Horsebox yang mantap next tadaaa aku pakai ini nih kayak mobil jip mobil jip mobil sekalig ini orang-orang udah di kita pakai speedo nih di gambar-gambarin speedo gambar-gambarin tuh ada warna kayak gini tapi tetep gitu maksud gimana gimana terlepas di nah dimain-mainin sama temen-temennya tapi tahan ini ini itu mobil bed mother bed ini buat offroad mobil-mobil offroad ya mobil-mobil offroad ini di ini guys ini ini ada vp adem-tent padam-tent máseh zat batin Thailand cuma di sini gak ada ini tahun belakang tahun belakang tahun belakang ini kita mau mobil jip ini kita mau wejim ini hebat gitu jadi beberapa mobil yang mungkin hampir mirip sama berbeda dari sisi warnanya perpaduannya artistiknya itu beda-beda gitu ada yang berbeda seperti apa kebayangnya apa yang ngerancang-ngerancangnya itu dia perlu perlu ide yang luar biasa brilian untuk menciptakan satu mobil 123 sekarang sampai dengan jutaan mobil yang mungkin dibuat mobil yang sudah diproduksi dengan bloklinya yang menghasilkan mobil-mobil yang disukai oleh pasar gitu kerenlah ini bagus bad mother gitu tapi kayaknya negara mungkin kalau dilihat mostly lebih banyak Malaysia di Indonesia ya lebih banyak Malaysia Vietnam Thailand yang yang dikasih disensi atau memang yang hotel punya public di sana dia mau produksi hotel-hotel yang dipasarkan di Asia Tenggara gitu sejauh yang gua tahu sih gua belum belum ketemu hotel made in Indonesia atau gue yang nggak gaul aja ya made in Indonesia tapi kayaknya beberapa mungkin bisa custom yang gua tahu sih itu tapi bisa custom gitu dan hotel juga sekarang kalau gua lihat website-nya juga sekarang sudah ada game-nya gitu sudah ada kontesnya sudah ada apa banyak link atau banyak channel-channel event-event yang dilakukan oleh hotel untuk pembeli-pembeli yang loyang buat bisa kumpul gitu ya buat bisa kumpul untuk bisa menjauhkan lagi ini masih jalan coba-kumpul ini Hai keren boh apa yang kalian lihat nih guys nih apa yang kalian pikirkan dengan mobil ini dimana ada mobil kayak gini ini mobil kayak mirip-mirip mobil-mobil mining gitu mobil buat tambang yang gede tapi juga kayak ngeliat satu mobil buat tambang gitu mungkin satu mobil lebih futuristik juga sih masih belum masih belum berkeliaran di dunia asli ya keren mesinnya berapa kayaknya ini 5000 sesen ini kenal potnya 448 kone berbadu dengan abu-abu jadi elegan kemudian engine B22 eh ngen it made in Malaysia air di Malaysia ini diskutex bretter 2014-2014 keren 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 ini ininya tempat kemudiannya kayaknya teman-teman belinya disini deh di sini ini ini atasnya doang di tempat kemudiannya di sini ini sekecil ini itu dan ini sebagai nih ini sebagai pionnya ini kalau ngelihat detailnya lebih enggak nanti buat apa ya wiso detail gitu kayak ininya tel tangan beban besar belakang belakang beban besar depannya kecil gitu jadi memang menopang bebannya jadi di belakang kemudian kekifter modanya ini 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 oh sorry guys ini gua ambil aja ya yang yang ada di di oleh karena gua it's made in China ya ya istilah made in China lu bisa bayangin ya selevel ini kalau gua lihat nih ini bisa bandingin lah kualitasnya bro nih sebagainya kualitasnya biar Bro gimana gimana yang best quality mana yang haba-hubah Hai ya keren lihat Hai ini udah hancur ini wah dari beratnya udah jauh banget aja banget nih ini patah ini udah enggak enggak daripinnya lagi lagi ini doang recommended nih buat kalian saya akan tahan lama tidak bisa kayak gini kayak gini bayang aja ini di luar nonton doang nih keren nih ini gua yakin ini ini mobil klasiknya mobil klasik mobil jaman dulu ini oleh jaman dulu 12 cilinder 12 cilinder 123456 12 cilinder keren ini 2500 cc sampai 3500 cc keren ini detailnya ini kayak lampu belakangnya yang kedepannya gue pikir ya cetakannya ya berapa banyak cetakan yang sudah numpuk di gudang ya bro ya nanya cetakan jadi satu ini cetakan gitu buat berapa ribu unit gitu ya atau berapa juta unit itu simpan sempurna 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 mantap dia bikin keren ini you know made in Malaysia made in Malaysia ini made in Malaysia tahun 2013 2013 modelnya screen liner modelnya screen liner jadi setiap mobil yang diproduksi pasti ada kode-kodenya guys sebagai kode produksi kode produksi ada tahun mostly ada beberapa yang tidak ada tahun tapi tetap ada modelnya gitu tetap ada modelnya ini keren ini yang pasti tetap ada loko hotelnya keren videonya nah kalau kalian sering lihat film-film jaman dulu wah berseliweran mobil-mobil kayak gini jaman dulu mobil-mobil keren sekarang ini mobil-mobil kalau misalnya masih ada oh makanya luar biasa gitu udah disimpan oleh ada kolektor 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 keren ini sekarang 2013 sekarang udah 2021 masih awet guys dengan coba lah eh bayangin aja tuh nah jauh banget ya worth it lah kalau misalnya lu lu mau koleksi-koleksi mobil-mobil lain kenangan dulu atau bisa kajikan anak-anak worth it lah gitu harga harganya enggak gak akan rugi lu beli mobil-mobil kayak gini worth it lah buat di kolisi juga worth it masih banyak orang yang hobi dengan mobil mobil meskipun sekarang sudah banyak permainan-permainan game dan lain sebagainya yang rame banget sekarang udah kera digital tapi tetep gitu main yang ini everlizing promosibasi kayaknya aja udah 50 tahun mereka berdiri lebih kali ya 68 ini 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 mobil kayak mobilnya Ghostbuster guys ke mobil pemakaman ke mobil pemakaman ini keren banget ini kalau ngeliat ya kalau ngeliat sih beberapa memang hot wheel ini yang gua lihat dari mobil-mobil yang mobil-mobil yang ada di anak gua ini yang hot wheel condong lebih banyak menonjolkan sisi mesin gitu mesinnya akan terlihat gitu kebanyakan gitu mungkin mobil-mobil yang yang buat di tipe-tipe atau mobil-mobil sport mungkin ya tipe-tipe mobil-mobil sport itu mesinnya benar-benar pasti dibuat keluar gitu ditonjolkan dari sisi bentuk mesin-mesinnya ini nih ini juga ini mesin ini gak ngerti nih ini mesinnya gede atau apalah ini gak ngerti buat apa gitu kalau boleh lihat juga ini dalamnya tuh dalamnya ada kemudinya ada ada kemudinya kursinya terus juga ini kursinya juga semuanya mantep nih ini lampu belakangnya ini mobil zaman dulu juga sih kalau gua lihat gitu yang yang ada di modik gitu mobil zaman dulu ini ya di Ghostbusters itu yang terlihat Ghostbusters ini made in Thailand guys made in Thailand made in Thailand made in Thailand matel bro ini jackhammer tipe jackhammer made in Thailand jalan hmm gak ada tahunnya gak ada tahunnya gak ada tahunnya ini ini masih jalan masih jalan masih jalan keren banget loh ya keren lu pajang wah di kamar lu atau lu pajang kamar anak-anak wah ada temen-temen gitu kebanyakan sih kalau kolektor-kolektor gitu ya kalau misalnya kolektor-kolektor terketemu itu ada mungkin ada yang beberapa yang dijual gitu tapi kebanyakan itu mereka lebih free mungkin barter ya kayak gitu lu punya mobil apa ganti mobil ini gitu punya apa gitu kalau yang kolektor-kreator yang hebat gitu ya suka dengan hotelnya ada juga beberapa yang memang dijual juga sih ya tapi beberapa juga memang dibater dengan hotel yang lain kontesnya sering ada gitu di di Bandung di beberapa kota besar gitu setahun sekali pasti ada kontesnya gitu gitu kayak kayak gua pernah di di Bandung tuh ada satu minggu atau dua minggu ya dua minggu itu di 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 DEC itu ada booth khusus hotel dan disitu ada gamesnya ada kegiatan-kegiatan macam-macam itu ada gamesnya ada quiznya kemudian ada 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 beberapa hotel yang dijualnya aksesorisnya semuanya ada disitu sering buat manjain anak-anak buat manjain wah mantas made in Thailand tapi sama aja sih kalau kalau dilihat gitu ya ini made in Thailand tidak tahu tidak tahu ya apa bedanya antara made in Thailand dengan made in Malaysia ini made in Malaysia ini sama aja sih enggak ada beda ini made in Malaysia tetap aja sih sama itu kualitas juga tetap dia juga kualitas baik antara made in Malaysia atau made in Thailand ini made in Malaysia tetap tetap kualitasnya di jatuh ini cek hammer ini cek hammer next in gitu keren ini khusus 2 khusus hrk khusus mobil-mobil khusus mobil-mobil buat pahali istilahnya mobil mobil buat cuma dipakai buat acara-acara event-event di Amerika yang trek-trek khusus juga trek-trek balap mereka padanya seperti ini seperti balap ini made in Malaysia ini ada kodenya H25 riprod riprod Hai gede Hai keren negara warna biru kuning bridge bagus deh seneng agus neng kayak gini sampai ada kaki-kakinya mantap volt keren nih kemana nih ternyata teraaa ini aneh lagi ya aneh lagi gue salutnya ribuan model yang beda-beda tetep dia kehilangan ide buat munculin mobil-mobil yang out of the box keren banget keren banget ini luar biasa ini kayak ini kemudinya dimana ini ini buat racing ini kayak depannya kayak formulawan belakangnya nggak ngerti kayak apa coba kita dilihat ini ini Malaysia tipe kodenya haul ogram haul ogram made in Malaysia 2018 2018 2018 2018 ini ada kodenya ada kodenya all in grand oke nah ini aneh-aneh nah gue belum ini sih gue masih masih beliin mostly mobil-mobil gitu sebenarnya yang gue lihat di pasaran juga sudah ada sepeda motor sepeda motor kemudian pesawat pesawat macam-macam dari helikopter pesawat terbang dan sebagainya juga itu belum sebetulah koleksi gitu gitu kemudian sepeda juga kayaknya udah ada sepeda motor tapi sepeda juga ada sepeda motor ada sepeda motor motor ada motor trail kemudian pesawat ada pesawat tempur pesawat jet kemudian ada helikopter ada macam-macam gitu ini ini keren mantap matul ada coci bagus terus next next nya Taraaa kalian sudah kasih tau ini mobil apanya dan ada mobil dimana mobil mobil-mobil yang dia Hot Wheels dapat license dari apa dapat license dari produsen bertileman amerika dari serial batman dia memproduksi mobil-mobil batman keren mantap keren 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 ini mobil batman batwing kalau batwing detail ini turbo nya ini wings nya ini depannya ini made in Malaysia made in Malaysia komik DC komik DC dari komik DC komik DC ini mantap keren ya ini gua juga pengen banding ini gua pengen banding dengan yang ini nah it's the same it's the same it's the same it's look like model it's the same model tapi lu bisa lihat lu bisa lihat ini model yang sama kemudian semuanya sama dari pinggirannya juga dari pinggirannya sama semuanya sama tapi ini berbeda coba tebak mana yang asli ini asli atau ini piruan coba ini asli atau ini piruan ini asli atau ini piruan coba tebak guys same yang asli adalah yang ini guys ini asli guys ini piruan jauh jauh banget jadi hebatnya pintar miru nih ditiru semua oke lihat nah guys tadaaa ditiru ya tuh ditiru ini kosong ga capakan tuh ini suaranya juga semua kan oh jauh jawab banget tapi sama kayak sepuluh sepuluh ini 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 sepuluhnya hampir sama itu hampir sama semuanya keren ya ya kualitas ga akan bodoh-bodohin lah maksudnya harga ga akan bodoh-bodohin lah gitu harganya udah keren gak ini dia udah goyang-goyang gini ini enggak tuh mantap gila jadi kayaknya dia pisah-pisahin gitu tuh udah nah nah kali lempar ngancur nah ini tuh mantap jadi dia press satu body press langsung gak ada pisah-pisah kalian ganti bisa-pisah ini ini aja juga taraaa eh ini dia ini gak dapet saya henti coba gua cuma ada cuma dua doang sih yang gua beli yang lainnya gua harus santing lagi ini keren ini ini dapat untuk pesawat terbang Batman serinya DC DC Comic Made in Malaysia keren lah keren dia sampai sedetail ini nih lekukan-lekukannya dia buat bagus nih lekukannya ininya kemudinya semuanya senjata-senjatanya keren keren banget nih cok nih pesawat terbangnya pesawat terbangnya pesawat terbangnya kan keren 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 sebelumnya keren banyak-banyak dia dapat license dari komik-komik yang jadi dia buatin kotor-kotor dia buatin kaskar kecil mobil-mobil yang kecil ini bagus banget itu saya gua sih cuma sedikit aja cuma sedikit koleksi kalau orang lain lo kayaknya kayaknya banyak kayak gitu koreknya banyak banget gitu korek ini enggak enggak terlalu banyak gitu tapi so far bagus gitu gua senang banget bisa menunjukkan beberapa koreksi koleksi dari mobilnya kayak gitu Oke next kita lihat mobil yang lainnya mantap nih krek next bentar oke bentar ini mobil monster jadi skala nya udah dari skala yang udah skala besar ini tempat-tempatnya ini udah sekalanya jadi semuanya hasilnya bagus kayak gini dia dia ada mobil truck yang dibuatin skala nya lebih lebih besar jadi ada bonus guys jadi beli beli satu terus dapat yang kecil gitu yang kayak gini nih contohnya nih beli mobil truck ini dapat yang kecil ini dapat yang ini nih kayak gitu jadi ada dalam satu mobil truck ini bisa dapat dua kayak gitu antar kemudian yang kecil itu warna-warnanya bisa lihat warna-warnanya warna-warnanya keren gitu warna-warnanya keren gitu warna-warnanya keren gitu pas padu padankan antara warna mobilnya warna belakangnya dan kerennya you can crash them all gitu hot wheel monster truck ini dia sudah ada sudah bagusnya sudah terdaftar SNI nya mainan anak produksi matel Bangkok Thailand kayak gitu made in Thailand kemudian disini include free monster truck blablabla gadgetnya waduh juga ini nge-nya keren lah gitu membuat monster truck Oh gua nanti gue juga mau pakai lagi lagi tetap nggak berubah logonya kuning dan merah logonya seperti ini jadi memang banyak-banyak sekali model-model nih ini guys ini monster trucknya kayak gini nih guys nih ini oke ya Oh iya kayak gini kayak gini nih contohnya kayak gini nih guys ini kan lebih gede ini ini barbanya beda-beda gede gini banyak gede sama tuh keren keren ijennya kayak keren nya kayak kokidal gede nya kayak gede juga tentunya kayak gini mantap oke ini mobil mobil ini mobil mustang ya ini mustang ya gua gua yakin ini mustang ya Medi Malaysia Matel MJ ini gak ada ini tapi kayak mobil mustang atau juga kayak Camero misal satu mobil-mobil yang ada di yang ada di dunia diproduksi oleh ini diproduksi oleh jenna motor kalau nggak for Mustang Ford Mustang ya ini Ford Mustang itu bisa juga Camero si begitu diproduksi satu lagi yang Medi Malaysia lagi-lagi ini tahunnya enggak ada tahunnya enggak ada tahunnya ini lebih keren lebih keren banget ini bahas-biasa ini bagus ya itu perpaduan warnanya kemudian oke dan nextnya oke ini lucu nih ini mirip nih kayak yang ini nih ya mirip kayak yang ini gitu ya mirip kayak ada yang ini tapi dia lebih kecil gitu lebih kecil cuma kayaknya disini ada 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 yang hilang nih anaknya produk yang ada yang hilang nih ini produksi Malaysia 2013-2013 gitu keren nantaplah ini ya 2013 sejelek-jeleknya seharusnya hancur-hancurnya tetap gitu misal hancur-hancurnya bisa dilihat tetap modenya tetap seperti ini masih kuat gila ini udah hancur nih udah coplok nih biasanya disini nih ada kayak dua kayak gini ini hancur oke gitu ya oke oke guys oke guys gini untuk review kali ini ya guys ya ini untuk review kali ini review mobil-mobil native field Oke thank you guys amazing next kita akan ada pas dua dari kama my story untuk review beberapa mobil-mobil yang lainnya pastinya mantap banget guys gitu enggak akan bosan lihatnya mobil-mobilnya keren-keren gitu jadi yang yang ada di sini enggak ada yang sama guys enggak ada yang sama jadi semuanya berbeda semuanya modanya berbeda jadi bisa juga sekalian juga bisa tahu antara mobil yang real hot wheel atau matchbox kemudian dengan yang kawainya berbeda gitu oke guys thank you banget buat nonton channel kemama story khususnya buat review mobil-mobil yang keren-keren dari hotel gitu don't forget subscribe like and bun bunyikan loncengnya komen-komen di bawah thank you see you next time bye ok